Intro Sahabat remah yang terkasih Renungan kita hari ini Sabtu 22 Juli 2023 Pada Pesta Santa Maria Magdalena diambil Dari Yuhans Bapak 20 ayat 1 11 Sampai 18 Dengan tema Sedih kehilangan bistri Atau sedih kehilangan Sahabat remah Apakah anda pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga Dalam hidup anda Apa yang anda rasakan ketika kehilangan sesuatu yang sangat berharga itu Ketika kita kehilangan sesuatu yang tidak berharga Perasaan kita ya biasa-biasa saja Kita tidak sedih Ketika kita kehilangan sesuatu yang agak berharga Perasaan kita ya agak tidak biasa Sedih sih Tetapi sedih Namun ketika kita kehilangan sesuatu yang sangat-sangat berharga Perasaan kita Perasaan kita sungguh tidak biasa Sangat sedih-sangat Betul atau tidak? Betul, 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 betul Dalam menjalani kehidupan di dunia ini Kita pasti akan kehilangan tiga hal Pertama, harta benda Kedua, orang-orang yang kita cintai Dan ketiga, pelaga kita Karena toh kita semua pasti akan meninggal Ketika kita kehilangan Ketika kita kehilangan harta benda yang berharga Ketika kita sedih Dan pergi Silih berganti Ketika kita meninggal Ketika raga ini terpisah Dengan jiwa Kita juga sedih Karena kita akan kehilangan dunia Dengan seluruh isi dan penghuni Semoga Kita juga bisa bilang demikian Aku, O Raga Karena Karena Tuhan selalu besar Anda boleh kehilangan harta benda Anda boleh kehilangan orang-orang Yang Anda cintai Anda boleh kehilangan raga Anda Ketika meninggal dulu Tetapi Anda tidak boleh kehilangan Tuhan Dalam hidup Anda Itulah keteladanan Hidup Maria Magdalena Dalam Injil hari ini Kata malekat-malekat itu kepadanya Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka Tuhanku telah diambil orang Dan aku tidak tahu Dimana ia diletakkan Sahabat Rema Marilah kita bertanya Dalam hati masing-masing Apakah aku sedih? Apakah aku menangis Seperti Maria Magdalena Ketika kehilangan Tuhan Dalam hidup Atau sebaliknya Aku lebih sedih Takut kehilangan Harta benda daripada Tuhan Karena terlalu Terlalu sibuk bekerja Tidak memberi waktu untuk Tuhan Aku lebih sedih Kehilangan orang-orang Yang aku cintai daripada Tuhan Karena terlalu sibuk Menjalin relasi dengan sesama Aku lupa Menjalin relasi dengan Tuhan Aku lebih sedih Kehilangan ragaku Daripada Tuhan Karena sibuk memenuhi Keinginan dagingku Akan hiburan-hiburan Nafsu-nafsu Dan kebiasaan-kebiasaan Yang tidak baik Daripada menjaga Kesucian raga dan jiwaku Untuk kemuliaan Maka Sahabat Rema Sadarkah kita Kesedihan Yang paling menyedihkan Sebagai orang beriman Adalah Kehilangan kusti Kehilangan Tuhan Jika Tuhan Sangat-sangat Beralda Bagimu Kamu akan berusaha Sekuat tenaga Untuk selalu Bersama Dengan Semoga Allah memberkati Keluarga kita Bapak Dan putra Dan roh kudus Keluarga kudus Doakan Sahabat Rema Sampai jumpa Dalam program berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!